BAK MI YANG DIBERI Nah, menjalankan bisnis ini Feryl tidak sendiri, Feryl bekerja sama dengan wanita muda yang sukses bernama Valentina Mailiana dan Christopher Sebastian. Gimana nih guys penasaran kan? Dengan rasa bakmi yang satu ini, yang pasti nanti wajib banget nyobain bakminya ya. Yuk lihat keseruan saat Feryl beramasta melakukan photoshoot untuk keperluan promo bisnis. Barunya yaitu Mianyu saat nanti launching. Di sini terlihat Feryl begitu senang. Dan antusias sekali dengan bisnis barunya, sebelumnya juga Feryl pernah berbisnis di bidang makanan yaitu kue yang bernama VB Molten Cheese. Sebelum proses pemotretan selesai, Feryl dan partner bisnisnya terlihat menandatangani sebuah kertas perjanjian nih untuk kolaborasi usaha bakminya tersebut. Semoga sukses ya. Terlihat Feryl didampingi ayahnya Ivan Fadila. Buat kalian yang mau buka usaha kuliner bakmi Mianyu bareng, Feryl beramasta bisa menghubungi Valentina Mailiana ya. Lagi apa promo early bird untuk 50 cabang pertamanya lho. Doain ya guys semoga usahanya Feryl beramasta lancar dan sukses. Nah kalian tau gak guys dulu Feryl beramasta sangat suka makan mie. Tapi itu dulu saat. Masih kecil, kini Feryl harus menjaga pola makan. Dulu pas aku kecil, aku kan gendut. Karena kebanyakan makan mie. Aku tuh setiap hari makan mie, dan aku suka bak mie ayam. Terutama, ujar Feryl beramasta. Namun Kina Feryl harus menjaga penampilan dan kesehatannya dengan makan makanan bergizi dan olahraga. Karena sekarang menjadi publik. Figur. Feryl tak pernah makan sembarangan, Feryl mengaku baru pertama kali makan mie. Lagi karena usahanya kali ini adalah bak mie, Feryl jadi sangat menikmati bak mie ayam. Tersebut. Bahkan Feryl melahap beberapa mangkok bak mie ayam dan makanan lainnya sampai habis tak tersisa. Hayo siapa nih yang ngiler liat Feryl beramasta makan, nanti kesobain. Sendiri ya guys. Nah kalian tau gak guys dulu Feryl beramasta sangat suka makan mie. Tapi itu dulu saat. Masih kecil, kini Feryl harus menjaga pola makan. Dulu pas aku kecil, aku kan gendut. Karena kebanyakan makan mie. Aku tuh setiap hari makan mie, dan aku suka bak mie ayam. Terutama, ujar Feryl beramasta. Namun kini Feryl harus menjaga penampilan dan kesehatannya dengan makan makanan bergizi dan olahraga. Karena sekarang menjadi publik. Figur. Feryl tak pernah makan sembarangan, Feryl mengaku baru pertama kali makan mie. Lagi karena usahanya kali ini adalah bak mie, Feryl jadi sangat menikmati bak mie ayam. Tersebut. Bahkan Feryl melahap beberapa mangkok bak mie ayam dan makanan lainnya sampai habis tak tersisa. Hayo siapa nih yang ngiler liat Feryl beramasta makan. Sampai jumpa di video selanjutnya.